selamat datang di channel NK8000 kembali bersama Surya disini wisata saya sudah ada sebuah espresso tampilannya sudah kaya-kaya rumus banget ya karena ini rumus banget ya mobil ini harus saja di launching di Indonesia dan menjadi salah satu primadona di ajang biasa kemarin nah di balik sekitar tanggal 11an dan ini masih fresh banget nah sekarang saya sedang berada di Suzuki Tenggungar Barat jadi saya berkesempatan untuk nah ini cara persim-persimnya perdiapan dan juga tes diranya walaupun di uangan tutup disini jadi parkiran area parkirnya Suzuki oke sebelum masuk ke video pertama jangan lupa di subscribe channel NK8000 dan juga Instagram NK8000 kalau sudah mari kita masuk ke video pertama selamat kawan-kawan ini dia Suzuki Espresso 2022 sebelum kita masuk nanti melihat seperti apa lebih detailnya kita lihat aja dulu bagian eksteriornya jadi mobil ini jadi mobil ini bener-bener imbut banget ya kelasnya sedikit lebih di bawah dari bukan di bawah ya di atasnya si Ignis eh enggak-enggak di bawahnya si Ignis nih ya di bawahnya si Ignis jadi mobil ini memang ditujukan untuk sebagai mobil city car di dalam kota ya dari mana taunya lihatin aja mobilnya gak begitu gede juga dan gak begitu lebar dan ini memang pangsa pasarnya ditujukan kepada ya anak-anak yang baru mulai kuliah ataupun keluarga kecil yang anaknya masih satu ya masih kecil jadi tidak butuh space begitu besar oke udah kita lihat aja langsung ke dalamnya eh ke dalamnya lebih detail lagi seperti apa oke kita lihat pertama dari sisi headlampnya headlamp mobil ini dia masih masih dia ya bener dia masih menggunakan lampu halogen ya lampu halogen lampu sennya disini masih menggunakan bohlam saja lampu kotanya juga masih menggunakan bohlam nah grillnya disini yang unik banget ya yang menjadi apa istilahnya menjadi pembeda banget ya jadi Suzuki espresso jadi kelihatan lebih wow gimana gitu ya menurut saya salah satunya dari grill ini bentuk 1,2,3,4 jadi segi 4 kayak apa saya bilangnya ya ya pokoknya gini lah bentuknya ya terus logo Suzuki nya gede banget disini oke ini dibawah sini gak ada apa-apa ini mungkin harusnya bisa dipotong pakai fog lamp ini seru kali ya nih terus ini itu tone disini di bawahnya warna apa namanya hitam hitam-hitam kuning kuning jeruk gitu ya oke itu aja yang bisa di oh dibawahnya disini ini juga warnanya warna silver jadi 3 warna ya putih hitam dove sama warna silver seperti itu sekarang kalau kita lihat dari sisi sampingnya ini kalau saya lihat sih ini mirip kayak mobil kalau crossover crossover gitu ya soalnya ada motif ini lagi gimana namanya di atas band di fendernya gitu ya jadi kelihatannya kokoh gitu mobilnya coba bandingan sama apa namanya splash yang disana itu kan ya kelihatan banget mobil dalam kotanya gitu kan tapi ini kelihatan dibuat mobilnya walaupun imut tapi kelihatan rangguh dari sektor kaki-kaki rodanya dia menggunakan band apa ini saya belum pernah dengar ini MRF ZVTV tuh men tuh men saya lihat ini ya ukurannya mana dia ukuran 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 pasti begini ukurannya ya harusnya sih 165 nih kayaknya 165 per 70 rang 14 di depan sudah menggunakan cakram tapi bagian belakang dia masih menggunakan drum brake alias tromol ya velgnya sebenarnya palang 4 cuma diantara 4 itu kan gini 1, 2, 3, 4 tapi dikasih pemanis lagi ya gitu terus disini juga dipermanis disini ini tampilannya bukan cuma silver biasa tapi ada motif kayak karbon gitu ya lihat kan tuh ya kan ini oke ini di bawahnya juga biasanya sewarna body tapi ini bahannya dari kayak plastik kulit jeruk gitu ya ini juga terus kita beranjak ke bagian atasnya spionnya tentu tidak ada dalam pusinnya ya lalu belahang ke entry level terus disini tuh talang airnya modalnya kayak gini bukan talang air sih untuk jalannya air disini ada juga atapnya kalau kawan-kawan lihat ini gak rata jadi untuk menjalankan airnya nanti ini dan juga mungkin bagus untuk aerodinamis ya terus disini antena radionya masih yang tarik panjang kayak gitu tuh pembukaan sakvin terus pembukaan pintunya juga masih model begini ini lebih keren kalau dia pakai begini kali ya tapi yaudahlah untuk menekan budget kali ya disini tidak ada aksen chrome sama sekali cuma aksennya warna hitam saja list karet ini disini ini tampilannya seperti ini ini di bagian belakang kita bisa lihat terus spoilernya tetap ada lampu rem ketiga tetap ada defoggernya ada di dalamnya kamu bisa lihat cuma dia tidak ada wipper belakang keren sih gak ada wipper belakang ya lebih clean gitu jadinya kan itu bandingkan splash juga clean kan itu banenu hmm kalau aneh jadi kalau gak ada wipper belakang jadi lebih keren menurut saya di bagian belakang cuma ada logo susuki disini tulisan susuki dan juga espresso kita mau copy ya terus disini ada mata kucingnya terus disini untuk lampu remnya masih menggunakan bolam lampu sen juga masih bolam dan juga lampu mundurnya masih menggunakan bolam bagian belakang ini masih menggunakan plastik semua ya ada motif kulit jeruk terus di bagian bawah juga di user ya motifnya ada motif-kaitan karbon sama kayak di subscribe samping oke kayaknya sisi luar udah semua sekarang kita lihat sisi dalamnya karena sisi dalamnya ini yang menurut saya menjadi salah satu poin jualannya juga lihat bukaannya buka pintunya gede banget men gede banget nah saya baru lihat tadi saya udah bawa mobil ini kemarin saya udah sempat nyoba sekarang juga saya coba lagi ini saya baru lihat ada motif tiga gini ya gak tau apa artinya nih ya ada yang tau gak kalau ada yang tau tulis di kolom komentar dong apakah logo Suzuki Sport tapi yang pasti disini ada warna silvernya kemanisnya hard touch hard touch hard touch hard touch tentu hard touch semua nih ya gak ada soft touchnya cuman motifnya memang ada berbeda disini motif kayak carbon twill gitu disini motif kulit jeruk disini mulus nah disini sama kayak yang disini dibawah ada cup holder atau bottle holder tempat naruh barang speaker disini oke spion masih menggunakan voice comment kalau ada orang ya eh angkat kiri dikit eh angkat kanan angkat kiri angkat kanan gitu ya seperti itu terus dibawah disini ya syukurnya dikasih pelindung disini ya kalau enggak biasanya catnya cepat habis disini ini pun ini yang biasanya gak akan habis catnya ya oke joknya motifnya seperti ini joknya jadi tidak bisa diangkat juga gak bisa dibawah turun kemudian seperti ini motifnya juga ada dua gini lurus gini sama yang kayak gini semua serba manual yang jok kanan eh jok kiri juga sama ya dan ini adalah tampilan dari dashboardnya udahlah gak usah diketok udah pasti hardtap semua ya udah pasti hardtap semua cuman yang saya suka dari sini adalah lihat tempat ACnya nih ada detailing detail-detail kecil sepertinya sama kayak di door streamnya aduh sorry ini juga ada juga disana juga ada nah terus yang pertama yang kedua letak dari kisi-kisi AC ya dia disini biasanya kan disini tuh ya ini dipendah ke atas ya terus disebelah sini juga dikasih motif ini sama kalau kalian lihat seret kepotong ini juga dikasih seperti itu ya walaupun ini mobil murah tapi sudah dilengkapi dengan SRS airbag kayak bisa makanan disini bisa untuk naruh handphone naruh barang kecil ini laci dashboardnya kecil bahannya agak tipis ya tapi oke lah cuman naruh barang aja dan ini yang orang bilang mirip katanya kayak mini cooper di bagian tengah ya mirip sih buletnya doang tapi isinya beda kalau mini cooper kan di tengah sini segala macemnya ya begitulah pokoknya ini terus disini nah beli disini tidak ada untuk color window mengkolnya juga gak ada terus pindah kemana pindahnya disini ini mirip kayak wrangler wrangler itu disini rubicon itu disini letaknya ditemani sama lampu hasar disini ya asis semua pengaturannya masih manual semua pakai knob semua disini ada outlet power charger disini kakolder 2 naruh barang 1 dan yang bikin saya surprising adalah ini giginya pertama kali saya masuk ke mobil ini saya cek ini giginya oh ini ternyata automatic ya harusnya cek loh kok parkirnya di N kok gak ada gak ada P nya ternyata ini adalah namanya kalau Suzuki ini namanya AGS automatic gear shift gitu kalau gak salah ya jadi ini kalau apa namanya susunannya itu ini paling bawah dulu baru nanti ada automatic lalu yang automatic biasa itu baru nanti ada yang automatic CVT dan segala macem jadi cukup taruh N disini kalau mau R tinggal bawa ke depan kalau mau yang manual kalau D tinggal bawa ke D kalau pengen versi kayak manualnya tapi kayak gini bisa tinggal bawa plus atau minus jadi kata orang Suzuki ini adalah personeling manual yang dibikin Matic nah gitu ya agak ribet kan tapi seperti itu oke depan sudah tidak bisa dilihat lagi eh sebentar di atas nah gak ada cermin ya oke tidak ada cermin disini juga tidak ada cermin jadi bawalah cermin sendiri wah anginnya keras sekali pintunya tetap sendiri boy terus ini juga terlalu saya baru perhatikan terlalu imut banget ya kata sepion tengahnya ini imut banget kecil bersenya kan lebar tuh sudah lah ya oke oke sekarang kita coba ke belakang kita coba ke belakang kita ke belakang nah yang belakang baru ketahuan sekarang bedanya sama yang depan door trimnya ya ini sama ini sama kan tidak ada speaker disini dan juga tidak ada cup holder disini dan tambahannya disini ada untuk mengengkol kaca ya mengengkol kaca oke untuk jognya belakang seperti ini jadi sandarannya ini gak bisa dinek turun ya yang sudah paten ada disana safety belt cuma ada dua di belakang cuma ada dua udah itu aja terus sekarang coba kita duduk ini ada tempat disini ada depan door handphone kebarang disini ya lumayan terus jognya polos bagian belakangnya terus sudah dilengkapi dengan apar alat pemadam ringan ini dia di bawah jog sebelah kiri oke sekarang mobil-mobil sekarang kayaknya standarnya semua sudah ada apar semua ya nah sekarang kita coba cek untuk sekarang kita coba cek untuk headroomnya ya 3 jari masih nyaman lah ya saya 175 tinggi 80 cm masih cukup terus untuk legroomnya juga legroomnya masih jauh lah ini ya 78 jari lah ya masih enak nih masih enak dan juga dan juga feelnya itu gak-gak-gak-gak mepet gitu loh jadi masih masih enak lah duduk di belakang masih enak duduk belakang cuman memang harus dibawa jalan jauh keliling kota mungkin untuk lebih feel lebih detailnya ya cuman kalau untuk perjalanan titik A ke titik B jarak dekat saya rasa fun-fine aja lah ini ya mobilnya oke kita sekarang kita cek bagian bagasinya let's go wadih keras sekali anginnya cuy oh terhadap gak ada bukaannya bro jadi harus lewat sini kita bangun melawan angin oke 2, 2, 3 ini dia oke ini saya suka dari Suzuki juga saya punya Swift juga kan dia selalu memberikan seperti ini dan ini tempat naruh barang lumayan jadi bisa banyak naruh barang disini ya ini sih bedanya disini gak ada pegangan ini biasanya kan ada talinya kesini kayak di Balino itu Balino Hatchback ini gak ada persis kayak susah ya lepas yaudah kita lepas dulu aja terus disini ada segitiga pengaman ini dia ini ada air minum ini air minum selesnya ya oke kita cek di bagian bawahnya apa isinya oh ini udah disediin bolongan ya buat oke isinya ban cadangan aja sih ya ban cadangannya itu velg kaleng ya velg kaleng ukurannya sama kayak 165 per 70 ring 14 sama sama ini harus sampe ceklek nih oh enggak terhadap cuy kalau swift itu biasanya kalau diteken ceklek gitu bunyinya tapi ini gak sampe ceklek oke mungkin begitu dia pasangannya ya kita lihat penampakan mesinnya ya mesin imutnya baba ini dia 998 cc 3 silinder ya 50 kW di 5500 RPM torsinya 90 Nm di 3500 RPM dan ini ya wajar lah ya tidak ada peredamnya disini tapi oke oke banget oke ini kuncinya udah ada kuncinya modelnya kayak gini ya standar dari Suzuki lah ya oke sekarang kita coba test drive di area tertutup parkiran Suzuki Teko Umar Barat yang saya rasakan pertama kali dari mobil ini adalah mobil ini imut ya dalam artian semuanya terpegang dengan baik artinya semuanya oke banget ya pegangannya itu semua dapet banget oke let's go gak begitu gede banget kita coba wah radio seputarnya dalam banget bisa banyak banget radio seputarnya keren 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 coba ya kita bisa muter disini langsung bisa cuy bisa dong bikin donat cuy parkiran sempit banget bisa bikin donat keren keren wow tarikannya mantep juga tarikannya ya mesinnya 1000 cc 3 selinder tapi 6 turbo ya jadi memang disini untuk mengejar keiritan banget nih lumayan lah untuk sebuah mobil 1000 cc 3 selinder ya mobil perkotaan enak sih ini oke jadi kesimpulan kesimpulan singkatnya ya setelah saya mencoba ya mungkin keliling-keliling disini aja untuk Suzuki Espresso ini adalah satu kemudi ini enak banget ya walaupun tidak ada yang namanya tilt steering ataupun telescopic jadi memang bisa kepegang semua terus pandangan juga menuju ke apa namanya MID ini information display juga enak banget jadi speedometernya diliatin gede banget speedometernya ya kan itu ada D terus disini ada untuk penunjuk transmisi transmisinya ini Udo kali ya gak tau lah Udo atau apa nih terus disini untuk bensinnya terus disini untuk hand frame ada logo ABS apa lagi itu banyak itu terus juga disini kalau dibawa ke manual nah itu ada di nah itu M terus radius putarnya juga dalam banget karena mobilnya juga pendek gak begitu panjang banget ya jadi untuk nyari parkiran dalam kota slapsleep mobilnya enak banget powernya pun saya rasa cukup ya 3 silinder 1000 cc untuk tengah kota ya 50 kW 62 HP udah lebih dari cukup entertainmentnya juga sudah dirasa udah cukup ya sudah dirasa cukup terus cuman ada satu bukan minus ya cuman kebiasaan aja yakni pada saat memindahkan bukan memindahkan memainkan transmisi AGS nya ya karena yang kebiasaan menggunakan transmisi otomatik biasa ada P R N D nah kayak gitu tuh nah sekarang agak sedikit berbeda karena dia cuman punya R N abis itu di D lalu kita punya untuk manual manualnya bisa plus bisa minus seperti itu ya mungkin itu aja yang bisa saya informasikan ke kawan-kawan jadi siapa tau pengen untuk meminah mobil ini untuk di daerah Bali ya dan pasar harganya 170an juta on the road dan juga untuk yang versi AGS itu 180 jutaan nanti harga resmi saya tulis di kolom deskripsi ya pada saat video ini dibuat jadi kalau kalian-kalian lihat video ini 5 tahun lagi itu harganya udah beda ya seperti itu terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe dekat 8 ribu kita ketemu lagi di video yang datang terima kasih have a nice day bye-bye sub indo by broth3rmax